Oke, baik teman-teman Merdai Jun membuka webinar kita Pada hari ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera Untuk kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya Salam Kebajikan Semoga Bapak-Ibu sekalian dan seluruh Rekan-Rekan pada hari ini Dalam kondisi yang sehat walau Sehingga kita bisa mengikuti Kejahatan webinar kesehatan Pada hari ini, webinar nasional kesehatan Dengan kondisi yang fit, fokus Dan juga ceria tentunya Di akhir pekan yang lebih biasa ini Baik itu teman-teman dalam kondisi memang sedang Berakhir pekan dengan santai Ataupun mungkin sedang Diikuti dengan beberapa Langkah yang kejahatan Baik, webinar kali ini dengan tema Menuju Eliminasi Kusta 2024, Pemberdayaan Masyarakat Untuk Hapus Stigma dan Diskriminasi Penderita Kusta Dengan pembicara Kita yang hadirkan oleh Indonesia Medical Center Ada Ibu dokter Aprina SKPM Masya Allah Saya hadirkan teman-teman Karena beliau adalah Dokter saya sendiri Ibu saya sendiri Jadi Sebenarnya lebih grogi Ketika memoderator Atau Bukan Kerasi di depan Sosok yang kita Sayangi Kabumi sendiri kita Daripada Mungkin forum Yang lainnya Ibu mohon izin Marda Hari ini Diamanahkan Menjadi moderator Sekaligus Mungkin temu kangen Sengaja Sama Kanisa Untuk ketemu dengan Ibu Teman-teman Bukan karena Ibu Udah senat apa Tapi Marda ingin spoiler Bahwa Beliau Sosok yang Luar biasa Sayang banget Kalau misalnya Tidak memanfaatkan Waktunya dengan baik Untuk menimpa ilmu dari beliau Jadi Mohon Memanfaatkan Ini dengan Sangat baik Karena Tidak Sangat Diragukan lagi Materi Yang akan Beliau Sampaikan Sudah pasti Apa ya Bahasa Yang muda Jaman sekarang Daging Semualah Bahasanya Sebelum Kita memulai Dan memperolehkan Bu Dr. Afrina Untuk menyampaikan Materi Beliau Pada hari ini Marda Izin Membacakan CV dari beliau Mungkin Marda Atau yang lain Ada yang sudah kenal Tapi mungkin Juga ada yang Baru pertama kali Ketemu dengan beliau Baik Sepertinya Sudah terlihat ya Jadi face teman-teman Nah Ini CV dari beliau Teman-teman Masya Allah ya Nah Pasti disini Ada teman-teman juga Yang langsung Kenote Wah Awet muda gitu ya Pasti ibu Di rumah juga Itu menjadi Ibu yang paling cantik Oke Nama lengkap beliau Dr. Afrina SKPMT Disini Beliau mencantumkan Email Kemudian ada IG-nya juga FB-nya juga Dan juga nomor telepon Yang bisa teman-teman Hubungi Apabila ada keperluan Dengan rehat pendidikan beliau D3 Keperawatan AKP RSJ 1947 Kemudian mengambil S1 Keperawatan Di FBK UI Kemudian Melia Meneruskan Pendidikan Magister Di KESMAS Kemudian Menjurkan Program Doktor Di Manajemen Pendidikan Dan Untuk Keperadian beliau Beliau Menanggap Keperawatan Sebagai guru Di SPK Depkes Ciptomongun Kusumo Kemudian Sebagai dosen Di Akbit Ciptomongun Kusumo Dosen Kotekes Jakarta 3 Hingga tahun 2004 Kemudian Dosen Kotekes Tanjung Karang Dari tahun 2005 Sampai dengan saat ini Dan Dosen Pasca Sarjana Kesehatan Masyarakat Dan Salmada Ini ada di beberapa Perguruan tinggi Teman-teman Baik 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 Pada lanjutkan Mohon maaf Untuk dipanya Tolong dikongsikan Teman-teman Dan Aktivitas beliau Pada saat ini Di antaranya Beliau ini Sebagai ketua Komisi etik penelitian Kesehatan Kotekes Tanjung Karang Alma mater saya Alhamdulillah Bangga banget Reviewer jurnal Dan prosiding Teman-teman Kalau teman-teman Yang suka penelitian Wah Ini boleh banget nih Minta di mentornya Sama beliau Beliau juga Aktif dia sebagai Penulis buku Dan artikel ilmiah Kemudian Konsultan ilmiah Dan juga sebagai Narasumber Di berbagai Bidang keilmuan Salah satunya Membindan yang kita Ikutin hari ini Dan untuk Pelatihan terkait Etik penelitian Kesehatan Dan juga Afiliasasinya Baik Teman-teman Langsung saja Karena Dia juga Nanti itu Jam terbanyak kan Padat banget Teman-teman Jadi Silahkan Menyimak dengan Bayi Materi akan Disampaikan Beliau Langsung saja Selahkan Untuk Ketua Medianya Kepada Ibu Dokter Ibu Boleh Share Spin Sudah Di Perbolehkan Gimana Sudah terlihat Siap Sudah terlihat Bu Sudah jelas Ya Terlihat Ya Jelas Bu Oke Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Marda Udah Bisa Ketemu Kangen lah Istilahnya Ketemu kangen Atau ketemu Apa ini Ini Kondisi Ibu Sedang di Jawa Timur Ada kegiatan Satu bulan Di Jawa Timur Tetapi Tidak Menutup Kemungkinan Kita bisa Sapa-sapa Karena sekarang Kita sudah Bisa lewat Apa namanya Daring ya Tidak perlu Tatap Muka langsung Sehingga Bisa Kita dari mana saja Bisa Melakukan suatu Kegiatan Tentunya Kemudian Apa namanya Ibu Ibu Tadi Agak Kaget Kenapa Ini kok Tidak Bisa Dibuka-buka Link Zoom Ternyata Tidak Perhatian Khusus juga Ternyata Itu bulannya Maret Tadi Bingung Ini kok jam 00 Tidak Bisa 5 Maret Ternyata 5 Maret Tidak 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 Dalam bulannya Tapi Tengah 5 Tidak 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 Ada Confirmasi Lagi Terkait Dengan Kegiatan Ini Lalu Alhamdulillah Ternyata Marda Adik Tidak 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 Yang saya Sayangi Saya Banggakan Marda Ini Luar Biasa Tidak 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 Bismillah On Proses Ibu Doain Ibu Kita Berharap Bisa Lanjut Ke Magister Mungkin Nanti Selanjutnya Bisa Doktoralnya Seperti itu Nah Kita Sapa-sapa Dulu Ini Teman-teman Banyak Dari Dari Coba Silahkan Dibuka Ada Dari Sumatera Ada Ada Dari Sumatera Sumatera Ada Sumatera 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 Barat Bu Mana Lagi Dari Lampung Bu Lampung Mana Lagi Dari Jambi Bu Jambi Dari Sumsel Bu Sumsel Mana Lagi Silahkan Kita Sapa-sapa Dulu Ya Gak Kenal Gak Sayang Katanya Ibu Aslinya Lampung Ini Lampung Menggala Ada Nggak Yang Asal Lampung Menggala Tuh Siapa Lagi Dari Dari Menggala Dari 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 Ibu Lari Rio Dua Mana Lagi Ada Medan Ada Medan Ada Dorontalo Ada Papua Gak Gak Ini Masih Papua Ada Papua Ada Ada Papua Jawa Barat Papua Barat Mbak Imawati Papua Kasus Kustanya Lumayan Tinggi Disitu Nomor Satu Iya Sama Tiga Waduh Saya Lihat Kasus Tertinggi Di Daerah Papua Teman Teman Dari Papua Banyak Yang Ikut Sepertinya Kurang Tahu Ya Bu Gak Di Seri Beritanya Saya Kemarin Share-nya Baru Dapat Dua Hari Yang Lalu Oh Gitu Agak Terlalu Iya Dari Instagram Ada Rekamannya Bisa Disebar Oke Baik Kita Mulai Saja Salam Kenal Untuk Semuanya Ini Aslinya Lampung Tadi Mada Sudah Tapan Dari Poltek Setanjung Karang Tapi Sebelumnya Memang Dari Jakarta Pindah-pindah Sebenarnya Dari Dinas Kesehatan Kemudian Pemah Sakit Kemudian Berakhir Di Pendidikan Sebelumnya Saya Dari Politeknik Kesehatan Jakarta Tiga Tadi Sudah Dikatakan Anak Saya Yang Paling Hebat Marda Lulusan Tiga Tahun Yang Lalu Marda Tidak 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 Nanti Oke Kita Temu-tidak Lagi Untuk Kegiatan Yang Lain Nah Ini Kita Fokus Kepada Menuju Eliminasi Pusta 2024 Sebelumnya Yang Terakhir Eliminasi Pusta Di Tahun 2020 Sekarang Empat Tahun Kemudian Ini Akan Dilakukan Suatu Eliminasi Lagi Untuk Melihat Bagaimana Kasus-kasus Kusta Di Indonesia Tentunya Nah Fokus Kita Untuk Kegiatan Hari Ini Webinar Hari Ini Itu Adalah Pemberdayaan Masyarakat Bagaimana Kita Menghapus Stigma Stigma Dan Diskriminasi Penderita Kusta Karena Ini Sangat Menyita Waktu Kita Untuk Tenaga Kesehatan Hususnya Untuk Tenaga Promosi Kesehatan Maupun Kesehatan Masyarakat Namun Tidak Menutup Kemungkinan Untuk Tenaga Kesehatan Yang Lainnya Nah Ini Sehingga Merasa Penting Kita Baru Merayakan Setiap Tahun Itu Ada Yang Namanya Hari Kusta Hari Kesehatan Kusta Itu Diperingati Di Akhir Bulan Januari Di Akhir Bulan Januari Untuk Kegiatan Kegiatan Yang Dipokuskan Kepada Untuk Apa Memperingati Hari Kusta Itu Setiap Tahun Pemerintah Mengadakan Kegiatan Tersebut Tentunya Dengan Kegiatan Kegiatan Seperti Kegiatan Kegiatan Ilmiah Salah Satunya Adalah Webinar Workshop Kegiatan Kegiatan Yang Tentunya Diharapkan Bisa Menghapus Stigma Dan Diskriminasi Penderita Kusta Ya Seperti Itu Kita Lanjutkan Dulu Untuk Konsep Selanjutnya Nah Ini Pertanyaan Buat Kita Semua Tentunya Apa Yang Anda Pikirkan Jika Bertemu Penderita Kusta Ini Pertanyaan Pertanyaan Yang Kadang-kadang Membuat Kita Menjadi Apa Ya Ternyuh Seperti Itu Jangankan Orang Awam Petugas Kesehatan Aja Banyak Masih Berpikiran Negatif Tentang Penderita Kusta Begitu Takut Merasa Itu Suatu Penyakit Yang Sangat Menular Kalau Melihatkan Kondisi Kondisi Orang Yang Sudah Terjadi Kecacatan Ini Memang Mengerikan Kenapa Seperti Ini Terjadi Karena Memang Keterlambatan Dalam Pengobatan Itu Kunci Utamanya Deteksi Dininya Tidak Berjalan Dengan Baik Kenapa Karena Kalau Dia Sudah Tahu Dia Penyakit Kusta Menderita Penyakit Kusta Dia Takut Dia Malu Sehingga Dia Mengurung Diri Sendiri Kemudian Juga Banyak Sekali Petugas Kesehatan Kalau Melihat Orang Terkena Kusta Timbulah Suatu Stigma Tadi Timbulah Suatu Diskriminasi Nah Itulah Yang Harus Kita Tangani Ibu Tidak Tidak Ini Artinya Kita Teman-teman Petugas Kesehatan Ini Harus Sadar Bener Artinya Jangan Sampai Kita Yang Membuat Beban Untuk Masyarakat Harusnya Kita Memberikan Edukasi Memberikan Pendekatan Memberikan Pemecahan Suatu Masalah Sehingga Stigma Dan Diskriminasi Untuk Penyakit Pusta Ini Cepat Tidak Ada Lagi Untuk Di Masyarakat Kita Nah Kemudian Juga Kita Ketahui Bersama Bahwa Kok Terjadi Masak Ya Nah Oke Nah Apa Yang Dirasakan Penderita Pusta Jika Terjadi Diskriminasi Nah Ini Dia Dia Merasa Dikucilkan Ya Sehingga Enggak Mau keluar Mengurung Diri Ya Gitu Kadang-kadang Bukan kadang-kadang Banyak sekali Terjadi Dikeluarkan Dari Apa Pekerjaannya Ya Kalau sedang Bekerja di PT Dikeluarkan Pekerjaan di Pemerintah Pemerintah Si Enggak Karena memang Program Pemerintah Tapi Pekerjaan-pekerjaan Yang di Swasta Atau Pekerjaan-pekerjaan Yang berkaitan Dengan Orang Lain Orang Banyak Ini Selalu Dianggap Tidak Tidak Membahayakan Sehingga Yang bersangkutan Didiskriminasi Ya Dikeluarkan Dari Pekerjaan Juga Kalau dia Masih Tahap Sekolah Itu Merasa Malu Anaknya Jadi Tidak Mau Sekolah Ya Kegiatan-kegiatan Yang Ibadah Kemudian Kegiatan-kegiatan Yang Menyangkut Dengan Masyarakat Semua Berhenti Hal Inilah Yang Menyebabkan Orang Yang Terkena Kusta Itu Menjadi Terpuruk Seperti Itu Nah Hal Ini Bagaimana Peran Kita Sebagai Petugas Kesehatan Khususnya Promosi Kesehatan Maupun Kesehatan Masyarakat Harus Bisa Mempunyai Suatu Strategi Strategi Dalam Mengatasi Masalah-masalah Yang Saya Katakan Tadi Adalah Stigma Kemudian Juga Teman-teman Juga Harus Paham Sekali Seperti Itu Mari Kita Melakukan Suatu Menghapus 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 Stigma-stigma Dan Diskriminasi Kusta Itu Melalui Pemberdayaan Masyarakat Bagaimana Kita Karena Kita Orang Promosi Kesehatan Kita Sebagai Petugas Promosi Kesehatan Dan Kita Sebagai Kesehatan Masyarakat Ahli Kesehatan Masyarakat Itu Yang Harus Turut Aktif Di Dalam Memecahkan Masalah Ini Bagaimana Bisa Memberdayakan Masyarakat Bagaimana Bisa Melihat Potensi Yang Ada Di Masyarakat Sehingga Bisa Dimampaatkan Semaksimal Mungkin Apa Yang Ada Di Masyarakat Untuk Mengatasi Stigma Dan Diskriminasi Karena Percuma Saja Kalau Pemerintah Punya Program Yang Sangat Muluk Tetapi Masyarakat Sendiri Tidak Tidak Mau Karena Memang Sulit Kita Memberdayakan Masyarakat Kita Kita Tahu Bersama Bahwa Yang Namanya Perilaku Ilmu Perilaku Itu Tidak Mudah Tidak Mudah Bagi Kita Merubah Perilaku Seseorang Tentunya Yang Pertama Masyarakat Tersebut Harus Paham Dulu Tahu Dulu Kalau Masyarakat Tidak Paham Masyarakat Tidak Tahu Itu Akan Sulit Kita Merubahnya Jadi Peran Utama Tugas Utama Dari Kita Sebagai Petugas Kesehatan Lakukan Edukasi Edukasi Itu Sendiri Sebenarnya Bagaimana Kembali Lagi Tadi Berdayakan Masyarakat Berdayakan Masyarakat Itu Bisa Dari Kelompok 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 Keluarga Kelompok Kelompok Tetangga Dia Sendiri Atau Kelompok Kelompok Yang Sifatnya Ada Bidang 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 Yang Khususan Yang Tentunya Dibentuk Oleh Petugas Kesehatan Kita Sendiri Itu Perannya Siapa Kembali Lagi Konsep Pemberdayakan Masyarakat Itu Kita Harus Kuat Sebagai Petugas Kesehatan Harus Kita Bahas Fokusnya Untuk Hari Ini Oke Selanjutnya Kita Pahami Adalah Untuk Kasus-kasusnya Kita Lihat dulu Untuk Kasusnya Ibu Agak Susah Ngesernya Ini Agak Berat Agak Berat Ya Marda Kita Lihat Kasusnya Data Data Dari WHO Ini Sebenarnya Ibu Dapat Data Yang Terbaru Itu Tahun 2020 Tahun 2000 Karena Belum Dirilis Lagi Ya Nah Data WHO Itu 2019 2020 Indonesia Ini Masih Masuk Yang Nomor Tiga Ya Penderita Kustanya Terbanyak Penderita Kustanya Terbanyak Ini Adalah Indonesia Setelah Mana Brazil Dan India India Dan Brazil Kasus-kasusnya Sangat Tinggi Sendiri Sangat Tinggi Sekali Melampaui Lebih Dari 10.000 Kasus Baru Nah Itu Yang Ini Sekali Nah Indonesia Masuk Yang Terbesar Nah Makanya Oleh sebab Itu Pemerintah Merasa Sangat Perlu Sangat Perlu Bagaimana Supaya Kasus-kasus Kusta Ya Di Indonesia Tentunya Itu Terjadi Penurunan Jangan Sampai Muncul Terus Kasus-kasus Baru Karena Kita Lihat Dari Tahun Ke Tahun Itu Sebenarnya Memang Terjadi Penurunan Untuk Indonesia Tetapi Memang Dari Secara Dunia Secara Dunia Kita Itu Masih Nomor Tiga Untuk Kasus Barunya Ini Yang Menjadi Apa Kerjaan Rumah Kita PR Kita Bersama Jangan Sampai Ini Kalau kita Lihat Seperti Ini Kita Anggap Seperti Bagaimana Memalukan Sekali Seperti Itu Bukan Artinya Kita Malu Karena Kita Punya Banyak Kasus Kusta Tidak Maksud Saya Kenapa Kenapa Seperti Ini Bisa Terjadi Karena Kita Petugas Kesehatan Tentunya Sudah Peningkatan Kapasitasnya Sudah Cukup Baik Kemudian Juga Untuk Tenaga-tenaga Promosi Kesehatan Dari Tahun Ketahun Terjadi Peningkatan SDM Kemudian Sudah Kita Berikan Kegiatan Kegiatan Yang Untuk Meningkatkan Kapasitas Masing-masing Petugas Kesehatan Melalui Kegiatan Kegiatan Ilmiah Bukan Saja Kegiatan Kegiatan Webinar Tetapi Kegiatan Kegiatan Yang Fokus Dalam Penanganan Terkait Dengan Masalah Kusta Di Indonesia Namun Tentunya Kenapa Masih Tinggi Oleh Sebab Itu Pemerintah Berupaya Dengan Jalan Memberdayakan Masyarakat Tentunya Itu Mulai Dari Yang Kecil Sampai Nanti Tentunya Bagian Yang Terbesar Karena Kita Ketahui Bersama Sebenarnya Penyakit Pusta Ini Sudah Lama Sudah Lama Sekali Dari 1400 Tahun Sebelum Mesehi Penyakit Ini Memang Sudah Ada Cuman Halnya Saja Orang Menganggap Penyakit Ini Adalah Penyakit Putukan Ya Ya Masyarakat Menganggap Penyakit Ini Penyakit Putukan Sehingga Masyarakat Perginya Kemana Untuk Mengobatinya Kedukun Ya Kalau Kedukun Kumannya Tentunya Masih ada Tidak Hilang Seperti Itu Karena Tidak Diperbolekan Kita Kedukun Sebagai Petugas Kesehatan Itu Kenapa Tadi Karena Ketidak Pahaman Ketidak Tahuan Merubah Perilaku Yang Sulit Sekali Bagi Kita Tapi Insyaallah Sedikit Demi Sedikit Itu Bisa Kita Atasi Secara Bersama Sehingga Tentunya Di Dunia Kita Tidak Termasuk Lagi Negara Yang Nomor Tiga Diharapkan Mungkin Tidak Ada Lagi Harusnya Seperti Itu Kasus Pusta Di Indonesia Ini Tetapi Tidak Seperti Kita Membalik Telapak Tangan Tentunya Melalui Suatu Proses Tentunya Kemudian Kita Lihat Bagaimana Untuk Kasus Kasus Pusta Ini Saya Mengalami Kesulitan Untuk Ini Mungkin Terlalu Berat Karena Fullscreen Kali Marda Jadi Susah Biasanya Karena Ibu Fullscreen Dari Share Itu Bisa Dari Share Atau Ibu Bisa Klik Tombol Yang Next Di Laptop Ibu Oke Tunggu Susah Banget Ya Klik Tombol Next Mau Itu Di Layar Ada Tombol Berikutnya Di Mana Di Akhir Mana Ada Di Ujung Kiri Layar Kita Oke Nah Kita Lihat Kasusnya Ini Tahun 2019 Kita Masih Tinggi 17 439 17 439 Kemudian Di Tahun 2020 Dia Sudah Menurun Kita Lihat Ini Daerah-daerah Mana Yang Banyak Masih Terlihat Kita Lihat Lagi Yang Lebih Jelas Nah Disini Sebenarnya Kita Lihat Untuk Tahun 2020 Saat Ini Sudah Tidak Begitu Banyak Lagi Ini Yang Nomor Satu Tadi Ada Teman Kita Yang Dari Papua Papua Mana Yang Paling Banyak Ini Kasusnya Papua Barat 9,40 Papua Sendiri 5,77 Maluku 7,68 Untuk Saat Ini Ada 6 Besar Sebenarnya Kalau Untuk Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Ini Sudah Termasuk Yang Eliminasi Tidak Termasuk Yang Sudah Mencapai Eliminasi Kusta Sedangkan Untuk Yang 6 Ini Ada Di Papua Barat Itu Angkanya Cukup Tinggi Kita Lihat Lagi Yang Tadi Dikatakan Papua Lagi Nanti Tolong Teman-Teman Yang Di Papua Sebaiknya Punya Program Sendiri Terkait Pemberdayaan Masyarakat Karena Begini Kalau Kita Bicara Tentang Pemberdayaan Masyarakat Itu Terkait Dengan Karakteristik Budaya Masing-masing Tidak Bisa Disamakan Kalau Di Lampung Bagaimana Model Pemberdayaan Masyarakat Memang Secara Konsep Itu Sama Secara Konsep Itu Sama Tetapi Kita Tidak Lepas Dari Budaya Dari Budaya Setempat Oleh Sebab Itu Makanya Untuk Menangani Kasus-kasus Di Wilayah Kerja Masing-masing Itu Sebaiknya Memang Masyarakat Sebaiknya Memang Petugas-petugas Kesehatan Yang Memang Asli Dari Budaya Tersebut Atau Asli Dari Kabupaten Atau Provinsi Tersebut Sehingga Akan Mengalami Kemudahan Kita Kalau Menghadapi Kepada Masyarakat Itu Kan Masyarakat Banyak Yang Menggunakan Bahasa-bahasa Daerah Kalau Kita Mau Masuk Untuk Pemberdayaan Itu Sulit Kalau Kita Sendiri Tidak Mengerti Bahasa Daerah Sendiri Itu Dan Juga Kita Harus Menggunakan Itu Tadi Kembali Katakan Untuk Mengadakan Suatu Pendekatan Bina Hubungan Itu Memang Lebih Baik Kepada Atau Lebih Mudah Lebih Gampang Kepada Memang Masyarakat Yang Memang Orang Lokal Di Situ Sehingga Mudah Untuk Melakukan Pemberdayaan Kepada Masyarakat Ini PR Berat Untuk Daerah Yang Masih Tinggi Namun Tidak Menutup Kemungkinan Juga Untuk Daerah Seperti Lampung Karena Juga Cukup Ada Bukan Tinggi Tetap Masih Banyak Kasus Kasus Pusta Yang Ada Di Daerah Lampung Kalau Kita Lihat Yang Tidak Ada Datanya Itu Daerah Manantik Secara Grafiknya Bisa Kita Lihat Maluku Utara Sulawesi Utara Dan Gorontalo Gorontalo Itu Masih Masuk Enam Besar Yang Belum Mencapai Eliminasi Pusta Diharapkan Eliminasi Pusta Ini 1 Per 10.000 Penduduk Untuk Yang Menderita Pusta Sekarang Kita Lihat Bagaimana Saya Tidak Melihat Untuk Di Kabupaten Kabupaten Yang Khusus Tadi Tinggi Kasusnya Nanti Coba Dilihat Lagi Karena Datanya Sampai Saat Ini Ibu Belum Ketemu Mungkin Nanti Teman Kita Bisa Sharing Daerah Mana Yang Memang Penderita Pusta Itu Banyak Untuk Daerah Papua Gorontalo Kebetulan Saya Itu Membina Riset Riset Di Daerah Gorontalo Kalau Papua Ada Tapi Tidak Banyak Daerah Gorontalo Itu Ibu Masuk Untuk Sebagai Penelah Penelitian Penelitian Yang terkait Yang ada Di Gorontalo Untuk Poli Teknik Kesehatan Gorontalo Dimana Setiap Tahun Hampir Kurang Lebih 30 Judul Yang Ibu Lakukan Review Dan Satu Dua Dari Judul Tersebut Itu Pasti Ada Yang Memasukkan Tentang Penelitian Penelitian Pusta Terutama Terkait Dengan Pemberdayaan Masyarakatnya Dan Memang Mereka Disitu Alhamdulillah Karena Memang Punya Budaya Lokal Yang Kenceng Yang Kuat Sehingga Bisa Mereka Masukkan Kedalam Kegiatan Kegiatan Yang Misalnya Kegiatan Apa Namanya Agama Kemudian Kegiatan Kegiatan Kesenian Itu Mereka Pelan-pelan Bisa Masukkan Kedalam Konsep Konsep Tersebut Kegiatan Kegiatan Tersebut Dengan Harapan Untuk Mudah Mencapai Apa Namanya Dipahami Oleh Masyarakat Wilayah Disana Nah Itu Yang Dilakukan Oleh Daerah-daerah Yang Seperti Gorontalo Maupun Papua Dan Lainnya Untuk Daerah-daerah Sulawes Untuk Daerah-daerah Maluku Utara Itu Saya Tidak Punya Datanya Juga Mungkin Nanti Teman-teman Mungkin Ada yang Bergabung Di Kegiatan Zoom Ini Bisa Kita sharing-sharing ilmu Sehingga Bisa Sama-sama Bagaimana Penekanan Sehingga Kasus Kusta Ini Terjadi Penurunan Kita Lihat Wilayah Bandar Lampung Karena Ini Sebagian Besar Peserta Hampir Banyak Di Wilayah Lampung Bagaimana Lampung Ini Tinggi Di Daerah Paling Tinggi Di Daerah Bandar Lampung Untuk Tahun 2020 Ini Juga Akan Terjadi Penurunan Semoga Saja Ya Karena Eliminasi Yang Diadakan Tahun 2020 Itu Yang Terakhir Dan Untuk Tahun 2022 Saya Belum Menemukan Datanya Karena Di profil Kesehatan Provinsi Lampung Juga Belum Terilis Data-data Tersebut Tidak ada Masalah Saya Pikir Ini Menjadi Acuan Kita Bersama Semoga Saja Tidak Seperti Ini Lagi Jumlahnya Sudah Terjadi Penurunan Untuk Kasus Barunya Bandar Lampung Ini Kita Lihat Ada Yang Pusta Gering Dan Ada Yang Pusta Basah Ini Bisa Kita Lihat Bagaimana Gambarannya Baik Pusta Yang Gering Ini Yang Lebih Mudah Yang Pusta Basah Yang Birunya Lebih Tua Hijau Yang Satunya Cukup Tinggi Kemudian Yang Nomor Dua Cukup Tinggi Itu Wilayah Lampung Timur 19 Kasus Kusta Basah Kusta Kering 17 Kemudian Menurun Tulang Bawang Ini Yang Saya Katakan Tadi Tulang Bawang Angkanya Cukup Tinggi Tidak Tau Kenapa Masalahnya Penyakit Kustanya Cukup Banyak 14 Kasus Yang Apa Namanya Kering Dan 14 Kasus Yang Ini Yang Basah Bukan Yang Yang Kering Ini Total Kemudian Kita Lihat Kampung Selatan Kampung Selatan Itu Juga Lumayan Banyak Kusta Basah Kering Satu Total 11 Kita Lihat Lagi Yang Lampung Utara Lampung Utara Juga Kasus Kusta Kering Tidak Ada Kusta Basah Tidak Total 7 Kita Lihat Lagi Mesuji Itu Tadi Ada Dari Mesuji Teman-teman Kita Ada Yang Bergabung Dari Mesuji Tolong Nanti Sebagai Petugas Kesehatan Tolong Coba Dicek Apa Benar Ini Kasus nya Di Mesuji Siapa Tahu Sudah Terjadi Penurunan Semoga Seperti Itu Tidak Lagi Angkanya Tinggi Begini Karena Sudah Sembuh Seperti Itu Di Mesuji Ini 6 Kasus Barunya Di Tahun 2020 Totalnya Berasal Dari Yang Kering Itu Dua Yang Basah Itu Empat Karena Banyak Memang Yang Basah Dibandingkan Kusta Yang Kering Kita Lihat Juga Lampung Barat Masih Ada Tanggamus Cuma Satu Jangan Cuman Ya Diubayakan Tidak Ada Sama Sekali Yang Bagus Daerah Mana Pesisin Barat Nah Saya Juga Tidak Ngerti Pesisin Barat Alhamdulillah Pesisin Barat Itu Kan Wilayah Kruisana Kruisana Itu Kenapa Kok Hampir Tidak Bukan Hampir Tidak Ada Memang Tidak Ada Inilah Yang Alhamdulillah Semoga Aja Memang Petugas Kesehatan Yang Disana Bukan Berarti Mengatakan Petugas Kesehatan Yang Di Wilayah Kabupaten Lain Tidak Memberdayakan Masyarakatnya Banyak Pusta Ini Tinggi Tidak Demikian Namun Tentunya Kita Memang Perlu Lakukan Suatu Penelitian Kenapa Memang Ini Tidak Terjadi Banyak Faktor Yang Bisa Menyebabkan Angka Kejadian Pusta Itu Dari Hal Faktorisnya Itu Bisa Kita Lihat Masing-masing Metro Juga Ada Tapi Cuma Satu Alhamdulillah Kota-kota Tapi Bandar Lampung Ini Tinggi Mungkin Ini Sangat Kalau Kita Lihat Bandar Lampung Itu Masyarakatnya Multi Culture Multi Budaya Macam-macam Ada Jawa Ada Sumatera Ada Macam-macam Kalau Sudah Masuk Ke Kabupaten Ini Tentunya Budayanya Sudah Lebih Mengkucut Lagi Walaupun Ada Tidak Banyak Seperti Itu Seperti Di Mesuji Juga Masih Ada Yang Dari Luar Lampung Bahkan Mesuji Banyak Yang Jawa Seperti itu Mungkin Kalau Seperti Tulang Bawang Itu Yang Masih Banyak Orang Lampung Tetapi Juga Tidak Menutupkan Mungkinan Banyak Juga Yang Berasal Dari Kabupaten Kabupaten Lain Atau Provinsi Provinsi Yang Ada Di Indonesia Ini Gambaran Bagaimana Peta Daripada Kasus Kusta Yang Ada Di Lampung Atau Provinsi Lampung Kemudian Kita Lanjutkan Kembali Kita Bahas Tentang Nah Masuk Mungkin Kita Ke Ini Ya Kemana Pemberdayaannya Itu Sendiri Bagaimana Ini Ini Marda Ibu Kok Gak Bisa Anahnya Mana Untuk Besar Kursor Kursornya Ke Kiri Bawah Di Layar Ibu Kiri Bawah Kiri Bawah Biasanya Di Kanan Atau Di Kanan Bawah Nah Itu Ada Timur Ini Bukan Jemur Bukan Yang Dekat Lambar Kan Itu Ada Kayak Nah Disana Kan Ada Untuk Klik Next Next Itu Next Oh Pencet Next Bukan Oh Iya Boleh Bisa 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 Satu Satu Tidak Ada Yang Langsung Ini Yaudah Tidak 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 Kita Masuk Kedalam Konsep Pusta Itu Sendiri Sebenarnya Ibu Tidak Perlu Mengulangnya Namun Kita Perlu Penekanan Saja Yang Mana Ibu Katakan Tadi Bahwa Penyakit Paling Lama Nah Masyarakat Juga Ini Dulu Waktu Ibu Masih Kecil Juga Itu Pernah Di Daerah Megala Masih Ada Yang Nyakit Kusta Memang Masyarakat Menganggap Itu Suatu Yang Memo Menakutkan Seperti Itu Karena Dikatakan Ini Suatu Penyakit Yang Kronis Dapat Menimbulkan Masalah Kecacatan Kenapa Bisa Timbul Masalah Kecacatan Karena Tadi Keterlambatan Melakukan Pengobatan Bagaimana Dia Terjadi Keterlambatan Pengobatan Karena Itu Tadi Deteksi Dininya Tidak Berjalan Dengan Baik Kenapa Dia Tidak Bisa Melakukan Deteksi Dini Karena Dia Sudah Tahu Oh Ini Pasti Saya Dikucilkan Seperti Itu Takut Dikucilkan Timbulah Stigma Yang Tadi Stigma Stigma Negatif Kemudian Stigma Pasti Negatif Kemudian Diskriminasi Sehingga Orang Yang Terjadi Kecacatan Itu Tadi Karena Terjadi Keterlambatan Dalam Mengakukan Suatu Pengobatan Karena Dalam Dua Minggu Saja Dalam Memberikan Pengobatan Dalam Dia Mendapatkan Pengobatan Itu Kuman Kustanya Itu Tidak Bisa Terjadi Penularan Kepada Orang Lain Sudah Mati Namun Prosesnya Memang Ada Ada Yang 6 Bulan Kalau Untuk Pusta Kering Pengobatannya Kalau Untuk Pusta Basah Sampai Dengan 1 Sampai Dengan 1 Tahun Sampai Dengan 18 Bulan Seperti Itu Oleh Sebab Itu Memang Sebaiknya Sedini Mungkin Bagaimana Menimbulkan Sedini Mungkin Itu Tadi Harus Masyarakat Harus Mengenali Tanda Tanda Daripada Pusta Itu Sendiri Tanda Pusta Itu Sendiri Kalau Dia Sudah Ada Apa Tanda Pusta Itu Ada Bintik Atau Bercak Bercak Yang Warna Putih Kalau Orangnya Hitam Biasanya Warnanya Putih Kalau Orangnya Merah Kulitnya Merah Lagi Kalau Orangnya Hitam Dia Ada Bercak Putih Walaupun Hanya Setitik Seperti Itu Kemudian Kalau Orangnya Putih Itu Bercak Biasanya Warnanya Merah Dengan Ditemukan Bercak Yang Tidak Ada Rasa Pada Bercak Tersebut Atau Pada Ada Pada Apa Namanya Atau Daerah Yang Warna Putih Ataupun Warna Merah Tadi Itu Tidak Ada Rasa Segera Kita Langsung Ke Apa Namanya Tempat Pengobatan Terdekat Atau Tempat Puskesmas Atau Mungkin Petugas Kesehatan Yang Ada Di Lapangan Itu Tentunya Seperti Tadi Promosi Kesehatan Maupun Yang Satu Lagi Adalah Apa Namanya Kesehatan Masyarakat Dengan Demikian Kalau Kita Sudah Temukan Kejala Awal Dengan Deteksi Deteksi Dini Tersebut Sehingga Segera Diberikan Pengobatan Tidak Akan Terjadi Atau Tidak Akan Menimbulkan Suatu Kecacatan Kenapa Sampai Terjadi Kecacatan Itu Kembali Lagi Karena Telak Dalam Pengobatan Seperti Itu Itu Yang Terkait Dengan Pusta Itu Sendiri Kembali Kita Bahas Satu Persatu Faktor Risikonya Kita Bahas Kalau Tadi Penyebab Utamanya Karena Bakteri Atau Kuman Kalau Faktor Risikonya Penularan Pusta Ini Itu Ada Faktor Dari Usia Usia Anak-anak Itu Lebih Rentan Daripada Orang Dewasa Tetapi Kita Lihat Memang Banyak Yang Menderita Pusta Sudah Orang Usia Lanjut Usia Tengah Bayah Remaja Tetapi Sebenarnya Yang rentan Itu Adalah Anak-anak Jenis Kelamin Laki-laki Lebih Banyak Dibandingkan Perempuan Sebenarnya Ini Hasil Penelitian Hasil Hasil Study Hasil Hasil Surve Hasil Hasil Karena Kalau Kita Melakukan Penelitian Itu Banyak Penelitiannya Adalah Penelitian Kualitatif Karena Kalau Penelitian Kuantitatif Kita Tidak Bisa Menjaring Lebih Banyak Informasi Informasi Terkait Dengan Pustah Kita Harus Mengadakan Suatu Pendekatan Tapi Kalau Kita Penelitian Penelitian Kuantik Itu Cuma Menggunakan Questionnaire Atau Instrument Yang Sudah Ada Jawabannya Tersedia Tapi Kalau Kita Menggunakan Penelitian Yang Kualitatif Itu Kita Menggunakan Kuan Duan Pedoman Wancara Dengan Menggunakan Pedoman Wancara Yang Menjadi Menjadi Keywordnya Ataupun Menjadi Pedoman Wancaranya Adalah Diri Kita Sendiri Kita Bisa Menggali Lebih Banyak Masalah Masalah Kenapa Terjadi Kasus Susta Ini Bisa Dari Usia Bisa Dari Jenis Kelamin Dari Ras Nah Ini Kembali Ada Yang Bocor Ya Anakku Orang Laki Jenis Kelamin Laki Laki Itu Lebih Banyak Dibanding Perempuan Kenapa Pasti Kalian Bisa Menjawabnya Tapi Lebih Tepatnya Nanti Hasil Penelitian Hasil Penelitian Dikatakan Melalui Study Kualitatif Tadi Ternyata Laki Laki Pekerjaannya Lebih Banyak Laki Laki Pekerjaannya Lebih Banyak Kemudian Laki 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 Juga Kadang-kadang Males Mandi Personal Hygiennya Kurang Baik Anak Anak Perempuan Selalu Melakukan Setiap Hari Hampir Tidak Mungkin Tidak Melakukan Karena Anak Perempuan Suka Dengan Kecantikan Kebersihan Dan lain Sebagainya Nah Itu Hasil Penelitian Demikian Laki Laki Banyak Yang Terkena Dengan Namanya Kustara Nah Dengan Ras Di Bangsa Asia Afrika Itu Lebih Dominant Lebih Dominant Dari Orang-orang Yang Bukan Bangsa Asia Dan Afrika Di Luar Negeri Itu Tadi Kita Lihat Daerah Yang Banyak Itu Tadi India Brazil Itu Merupakan Kasus Tertingginya Kita Masuk Ke Indonesia Sebenarnya Ras Kita Tidak Terlalu Pekat Untuk Kita Orang Indonesia Tetapi Kenapa Kita Menjadi Mendominasi Mendominasi Urutan Ketiga Mungkin Bukan Dari Ras Kalau Dari Kita Mungkin Dari Lingkungan Kesadaran Sosial Nah Ini Dia Yang Menjadi Perpanyaan Buat Kita Semua Makanya Ibu Berharap Teman-teman Yang ada Di ruang Zoom Ini Bisa Nanti Melakukan Penelitian Begitu Kenapa Di daerah Kalian Sendiri Kasus Tidak Tinggi Misalnya Gitu Walaupun Dia Cuman Beberapa Saja Tetapi Sudah Masuk Kategori Yang Cukup Tinggi Nah Kesadaran Sosial Dari Masyarakat Negara Dengan Tingkat Sosial Ekonomi Rendah Ini Kasus-kasusnya Juga Penyakit Pusta Tinggi Sekali Sekali Kembali Lagi Dari Lingkungannya Bagaimana Kesadaran Sosialnya Juga Pengetahuannya Juga Yang Turkun Sehingga Kasus Pusta Itu Pemahaman Rendah Bagaimana Cara Dia Tahu Bahwa Ini Adalah Gejala Dari Pusta Atau Tanda Bahaya Dari Pusta Sehingga Dia Tidak Cepat Untuk Kepetugas Kesehatan Atau Untuk Melakukan Mendatangi Tempat-tempat Pelayanan Kesehatan Kemudian Selanjutnya Ini Global Global Strategi Untuk Penyakit Pusta Kita Tahu PC Kita Itu Nol Penyakit Harusnya Tidak Terjadi Penyakit Pusta Ini Tempat Kita Ini Di Luar Negeri Pun Demikian Karena Ini WHO Nol Penularan Infeksi Juga Tidak Ada Nol Pecacatan Kita Kemarin Baru Dihebohkan Dengan COVID Yang Luar Biasa Membuat Kita Tidak Bisa Beraktifitas Secara Maksimal Semuanya Dua Tahun Kemarin Benar-benar Kita Menghabiskan Waktu Ada Di Rumah Untung Saja Kita Bisa Melakukan Kegiatan Yang Sifatnya Daring Sampai Sekarang Kita Masih Daring Walaupun Memang Kasus-kasus COVID Sudah Menurun Hampir Tidak Ada Lagi Namun Tentunya Kita Sudah Menjadi Endemi Kemudian Nol Cacat Akibat Kusta Kalau Tadi Terjadi Deteksi Dini Dengan Cepat Kita Temui Dan Pengobatannya Bisa Cepat Dilakukan Itu Tidak 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 Terjadi Kecacatan Kalau Zaman Dulu Kita Seling Akibat Itu Tangannya Kakinya Karena Itu Banyak Terjadi Di Ekstremitas Yang Terserang Kemudian Juga Tidak Ada Stigma Ini Yang Bahaya Stigma Dan Diskriminasi Kalau Misalnya Dia Sudah Terjadi Kecacatan Stigma Ini Memang Kalau Kita Lihat Sangat Mengerikan Sekali Orang-orang Yang Sudah Terkena Dari Atau Post Dari Dia Menderita Pusta Tersebut Tujuan Goalnya Mengurangi Beban Pusta Secara Global Maupun Secara Nasional Dan Lokal Tentunya Ini Target Kita Jumlah Anak Yang Diagnosis Kembali Lagi Nol Angka Penderita Diharapkan Kurang Dari Satu Per Sejuta Per Juta Kemudian Jumlah Negara Dengan Undang-Undang Yang Memungkinkan Ini Kembali Lagi Diskriminasi Kita Diskrimasi Maupun Yang Stigma Yang Masih ada Dengan Kita Sendiri Kemudian Kita Masuk Dengan Bagaimana Ini Kembali Lagi Pilar Komitmen Global Sudah Kita Bicara Global Sudah Dunia Bukan Lagi Indonesia Atau Nasional Atas Pemberdayaannya Memperkuat Koordinasi Dan Kemitraan Pemerintah Ini Yang Masih Sulit Kita Lakukan Walaupun Misalnya Memang Kita Ketahui Bersama Dalam Hal Koordinasi Kemitraan Pemerintah Baik Pemerintah Maupun Non Pemerintah Itu Sangat Kuat Tetapi Balik Lagi Konsep Konsep Itu Memang Kita Lihat Lagi Dari Pemberdayaannya Di Masyarakat Kita Yang Pertama Adalah Memastikan Komitmen Politik Dan Sumber Daya Yang Memadai Nah Ini Dia SDM SDM Yang Memadai Sumber Daya Manusianya Yang Memadai Sumber Daya Penanganannya Yang Memadai Walaupun Kita Tahu Sebenarnya Pengobatan Pusaha Itu Gratis Gratis Tidak Berbayar Kalian Datang Acai Masyarakat Kita Antara Ke Pusaha Mas Itu Nol Tidak Ada Bayaran Sama Sekali Nol Sama Sekali Untuk Biaya Penyakit Pusaha Ini Dalam Pengobatan Baik Dia Yang Pusaha Kering Yang Diprogramkan 6 Bulan Maupun Yang Pusaha Basah Pengobatannya Yang Satu Tahun Sampai Dengan Satu Setengah Tahun Atau 18 Bulan Nah Selanjutnya Berkontribusi Pada Cakupan Kesehatan Universal Lihat Bagaimana Kontribusinya Di Pelayanan Kesehatan Di Anak Anak Perempuan Walaupun Tadi Kasusnya Yang tinggi Di Laki-laki Populasi Yang Kurang Terlayani Termasuk Migran Dan Orang-orang Yang Terlantar Nah Ini Kita Lihat Kita Masih Temukan Sebenarnya Masyarakat Atau Orang Yang Terlantar Kita Lihat Di Jalan-jalan Masih Banyak Sekali Seperti Itu Nah Ini Peran Ketugas Peran Dinas Kesehatan Sosial Harus Ditingkatkan Nah Bagaimana Itu Bisa Meningkatkan Kadang-kadang Tidak Terdeteksi Oleh Dinas Kesehatan Apa Perannya Dari Siapa Perannya Dari Kita Ketugas Kesehatan Yang Ada Di Orang Terlantar Yang Di Daerah Kita Atau Mungkin Ada Orang Yang Menderita Penyakit Pusta Cepat Kita Segera Laporkan Kemudian Juga Mempromosikan Kemitraan Pemerintah Dan Swasta Tadi Saya Sudah Bahas Berkolaborasi Bahkan Juga Profesi Profesi Kita Misalnya Kita Punya PPP M Apa Namanya Untuk Pemberdayaan Untuk Promosi Dan Edukasi Penyuluhan Itu juga Harus Kita Aktifkan Harus Kita Kembangkan Juga Ada Yang Dari Kesehatan Masyarakat Juga Kita Harus Tingkatkan Peran Dari Promosi Maupun Dari Kesmas Kita Itu Sendiri Baik Di Luar Maupun Di Secara Nasional Tentunya Maupun Di Lokal Kita Sendiri Nah Kemudian Juga Memfasilitasi Melakukan Penelitian Dasar Ini Yang Sudah Ibu Katakan Tadi Sebenarnya Penelitian Penelitiannya Tidak Perlu Penelitian Yang Terlalu Kompleks Tetapi Kita Fokus Saja Kepada Bagaimana Karakteristiknya Bagaimana Dia Bisa Tertular Bagaimana Pergaulannya Di Masyarakat Sehingga Ini Bisa Melisaikan Suatu Masalah Pusta Ini Sehingga Tadi Untuk Stigma Maupun Diskriminasi Itu Bisa Terjawab Bahkan Harusnya Di Dalam Penelitian Penelitian Dasar Ini Tetap Kita Memasukkan Kenapa Terjadi Stigma Itu Pertanyaan Kita Kita Munculkan Kepada Kasus Kasus Kusta Ini Atau Penderita Kusta Atau Keluarganya Yang Bisa Kita Gali Lebih Banyak Kadang-kadang Penderita Kusta Ini Dia Menutup Diri Bukan Kadang-kadang Sebenarnya Karena Tadi Malu Itu Tadi Keluarganya Juga Sebenarnya Malu Banyak Sekali Kita Lihat Keluarganya Malu Sehingga Anaknya Itu Diasingkan Tidak 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 Dianggap Anaknya Lagi Dikucilkan Dan Dibuang Dibawa Ketempat Suatu Yang Misalnya Hutan Dibuatkan Suatu Tempat Itu Yang Banyak Terjadi Di Tempat-tempat Yang Memang Stigma Dan Diskriminasi Ini Masih Sangat Kuat Sekali Oleh Sebab Itu Kita Kembali Lagi Harus Melakukan Suatu Upaya Bagaimana Menangani Mengatasi Stigma Dan Diskriminasi Itu Perkuat Sistem Surveillance Bekerja sama Dengan Siapa Kita Bekerja sama Dengan Orang Epidemologi Sehingga Bisa Mengatasi Masalah Ini Demografisnya Seperti Apa Kita Harus Lihat Juga Seperti Itu Pelan-pelan Atau Secara Bersenambungan Kita Harus Lakukan Kemudian Hentikan Kusta Dan Komplikasinya Apa Strategi Yang Harus Kita Lakukan Memperkuat Kesadaran Pasien Dan Masyarakat Tentang Kusta Selalu Kita Kaitkan Masyarakat Karena Pasien Ini Atau Klien Kita Itu Sendiri Sangat Kuat Erat Kaitannya Dengan Masyarakat Dia Tidak Berdiri Sendiri Karena Dia Hidup Di Suatu Lingkungan Suatu Tempat Tinggal Yang Dia Memang Harus Ada Interaksi Dengan Orang Lagi Kesadaran Tentang Apa Kesadaran Tentang Kusta Ini Sendiri Tentunya Bahwa Penyakit Kusta Itu Merupakan Suatu Penyakit Yang Sebenarnya Tidak Perlu Ditakuti Yang Harus Segera Kita Lakukan Penanganan Hilangi Yang Namanya Stigma Hilangi Yang Namanya Diskriminasi Karena Dengan Adanya Stigma Dan Diskriminasi Itu Akan Memperburuk Keadaan Penderita Kusta Dengan Memperburuk Keadaan Penderita Kusta Sehingga Dia Akan Terjadi Suatu Kecacatan Itu Tadi Kita Dosa Sebagai Petugas Kesehatan Kalau Kita Melakukan Suatu Hal Seperti Ini Dengan Diri Kita Sendiri Masih Takut Masih Tidak Percaya Dan Masih Banyak Pertanyaan Waduh Nanti Kalau Aku Menangani Orang Penyakit Kusta Karena Memang Tidak Semua Petugas Kesehatan Itu Sadar Bahwa Kusta Ini Ternyata Memang Bisa Disembuhkan Bagaimana Penularannya Harusnya Paham Jangan Lagi Membuat Ini Bahkan Tadi Waktu Kapan Ibu Pernah Mendengar Di Daerah Tadi Bukan Tadi Beberapa Hari Yang Lalu Di Gorontalo Itu Masyarakat Tetangganya Hidup Berdampingan Dengan Petugas Dengan Penderita Kusta Dan Bertahun-tahun Dia hidup Sampai Sekarang Dia tidak Terkena Kusta Karena Dia tahu Tadi Pengetahuan Tentang Kusta Itu Tadi Bagaimana Penularannya Kemudian Bagaimana Pengobatannya Bagaimana Supaya Segera Dia Ditangani Deteksi Deninya Dengan Jalan Dan Kemudian Juga Dia Mengatakan Bahwa Dia Mengurutkan Edukasi Kepada Masyarakat Itu Atau Penderita Pasien Tersebut Dan Dia Yang Membawa Pasien Tersebut Menemukan Secara Dini Tanda Dan Gejala Penderita Pusta Itu Dia 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 Katakan Kepada Pasien Itu Bahwa Ini Kemungkinan Karena Pusta Kita Tidak Tau Karena Yang Tau Persis Adalah Petugas Kesehatan Dia Bilang Seperti Itu Karena Tempatnya Ini Semakin Besar Semakin Besar Dan Pas Dia Cek Sendiri Karena Dia Sudah Bagaimana Untuk Mengecek Mati Rasa Dia Sudah Tau Dia Perhatikan Ternyata Memang Si Pasien Merasakan Tidak Merasakan Adanya Rasa Lagi Seperti Itu Sehingga Dengan Cepat Dia Mawa Pasien Tersebut Ke Puskesmas Terdekat Nah Sehingga Tentunya Dengan Demikian Bisa Segera Diberikan Pengobatan Begitu Kemudian Kita Lihat Lagi Selanjutnya Mempromosikan Deteksi Dini Yang Ibu Katakan Berulang Mengkampanyekan Di Daerah Endemis Bagaimana Untuk Segera Menemukan Kasus-kasus Ini Dengan Cepat Dan Segera Memberikan Penanganan Dibawa Kepada Fasilitas Kesehatan Atau Petugas Kesehatan Kemudian Juga Menghentikannya Dengan Cara Memastikan Kepatuhan Penderita Terhadap Pengobatan Nah Ini dia Karena Ini Pengobatannya Cukup Lama Yang Katakan Saya Katakan Tadi 6 Bulan Karena Pengobatannya Untuk Pustak Kering Dan Yang Paling Lama Itu Yang Kusta Basah Dan Kasus-kasus Kusta Itu Yang Terbanyak Di Masyarakat Itu Adalah Kusta Basah Jarang Yang Kering Pengobatan Cukup Lama Nah Kalau Dia Berhenti Pengobatan Ini Namanya Drop Out Kalau Dia Sudah Drop Out Berarti Dia Harus Mulai Lagi Begitu Pengobatan Yang Sudah Jalan Walaupun Memang Dia Tidak Terjadi Penularan Kalau Dia Sudah Kontinu Melakukannya Tapi Ini Juga Akan Terhadap Dirinya Sendiri Akan Merugikan Dan Kemungkinan Juga Masih Ada Belum Mati Seperti Itu Tentunya Ini Harus Segera Diatasi Nah Kemudian Meningkatkan Penjagaan Ini Bagaimana Jangan Sampai Terjadi Kecacatan Kalau Dia Sudah Cacat Bagaimana Mengelola Disabilitasnya Yang Orang-orang Sudah Terjadi Kecacatan Ini Bagaimana Mengelolanya Sehingga Jangan Sampai Dia Terjadi Penambahan Penambahan Sampai Banyak Sekali Yang Diamputasi Baik Ekstremitas Atasnya Maupun Kakinya Sudah Diamputasi Karena Memang Sudah Tidak Bisa Lagi Dipertahankan Kemudian Juga Memperkuat Surveillance Tadi Kemudian Mempromosikan Inovati Pelatihan Ini Teman-teman Saya Sangat Bangga Saya Senang Sekali Teman-teman Bisa Melakukan Suatu Peningkatan Kapasitas Walaupun Misalnya Dengan Cara Berbayar Institusi Sendiri Tidak Memberikan Suatu Dana Tetapi Saya Pikir Tidak Rugi Karena Ini Merupakan Suatu Amal Buat Kita Ilmu Yang Kita Dapat Bukan Hanya Uang Amal Itu Bisa Juga Kita Berikan Kepada Masyarakat Sekitar Kita Kampanye Kampanye Atau Edukasi Edukasi Sehingga Itu Sangat Bermanfaat Untuk Masyarakat Kita Sehingga Yang Tadi Untuk Penurunan Stigma Mupun Diskriminasi Itu Bisa Kita Atasi Dengan Menjadi Nol Tidak Ada Lagi Diskriminasi Tidak Ada Lagi Stigma Terkait Dengan Penderita Kustan Jadi Saya Ajung Jempol Buat Teman-teman Untuk Melakukan Kegiatan Kegiatan Ilmiah Semacam Ini Promosi Intervensi Untuk Pencegahan Infeksi Dan Penyakit Hampir Sama Sebenarnya Ini Programnya Kemudian Kita Masuk Dengan Hentikan Diskriminasi Diskriminasi Dan Promosikan Inklusi 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 Masyarakat Melayu Penanganan Segala Bentuk Diskriminasi Dan Stigma Ini Harus Kita Promosikan Walaupun Memang Sudah Ada Kadang-kadang Kita Jadi Kadang Bertanya Pada Diri Kita Sendiri Sebagai Petugas Kesehatan Saya Sudah Maksimal Memberikan Edukasi Atau Memberdayakan Masyarakat Tapi Kenapa Kasus Ini Atau Stigma Atau Diskriminasi Masih Tinggi Nah Ini Dia Kita Harus Evaluasi Diri Kita Sendiri Kembali Lagi Jangan Kita Menganggap Diri Kita Karena Yang Kita Lakukan Suatu Edukasi Itu kan Masyarakat Dengan Bermacam Ragam Karakteristiknya Macam-macam Kembali Kita Katakan Bahwa Manusia Itu Juga Unik Dengan Manusia Unik Tentunya Penanganan Manusia Atau Yang Satu Dengan Yang Lain Tentunya Berbeda Oleh Sebab Itu Memang Pendekatan Yang Paling Baik Itu Itu Adalah Memampaatkan Teman Sebaya Dalam Mengatasi Diskriminasi Dan Stigma Ini Teman Sebaya Itu Misalnya Ibu 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 Itu Teman Sebayanya Siapa Atau Kelompok Pengajiannya Atau Kelompok Arisannya Atau Kelompok Apa Masak 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 Dan Lain Sebagainya Kita Manfaatkan Seperti Itu Dengan Demikian Akan Mudah Masuk Dan Orang Yang Kita Berikan Penanganan Masyarakat Tersebut Akan Mudah Menerima Apa Yang Kita Edukasikan Kepada Yang Bersangkutan Ini Sehingga Bisa Menjadi Untuk Penurunan Kasus Untuk Penurunan Daripada Diskriminasi Dan Stigma Pada Kasus Kasus Kusta Ini Nah Kembali Berdayakan Orang Yang Terkena Kusta Kalau Tadi Teman Sebaya Berdayakan Orang Yang Kena Kusta Ya Orang Yang Kena Kusta Karena Banyak Ya Sekarang Dia Sangat Percaya Dengan Orang Yang Memang Betul-betul Dia Memang Kena Kusta Dengan Yang Baru Terkena Dia Percaya Menguatkan Mereka Kapasitasnya Dia Berperan Aktif Dalam Pelayanan Kusta Karena Dia Bisa Bercerita Seperti Kita Petugas Kesehatan Mungkin Ada Sesuatu Yang Kita Tidak Tahu Makanya Itu Tadi Kembali Penelitiannya Harus Kualitatif Karena Kalau Kualitatif Itu Kita Masuk Kedunianya Gitu Ya Tapi Kadang Terkadang Ya Kalau Kita Melakukan Kualitatif Ada Yang Masih Takut Itu Tadi Kembali Diskriminasi Stigma Masih 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 Belum Keluar Dari Dari Diri Kita Kalau Memang Sudah Keluar Insyaallah Ini Tidak Akan Terjadi Nah Banyak Sekali Mereka Itu Yang Sesama Penyakit Kusta Dia Sangat Senang Menikah Dengan Yang Sama-sama Menderita Penyakit Kusta Alhamdulillah Saya Bisa Buktikan Bahwa Anaknya Itu Dia Tidak Terkena Kusta Karena Memang Kembali Kusta Ini Bukan Penyakit Gen Bukan Penyakit Yang Namanya Keturunan Genetik Bukan Penyakit Keturunan Jadi Tidak Perlu Kita Khawatir Penyakit Menular Tetapi Bisa Dan Dia Cepat Konsep Penularannya Ini Lama Cepat Untuk Kita Hentikan Karena Dia Kumannya Ini Kena Matahari Sudah Mati Tidak Bisa Kena Panas Terlalu Ini Dia Akan Cepat Mati Oleh Sebab Itu Kembali Lagi Kelingkungan Tempat Tinggal Jendela Harus Terbuka Ventilasi Yang Kuat Mendapatkan Cahaya Matahari Tadi Kembali Banyak Yang Kena Kusta Basah Seperti Itu Walaupun Masa Inkubasinya Cukup Lama Ada Sampai Dua Sampai Dua Tahun Penularannya Cukup Lama Sebenarnya Kalau kita Bisa Menerapkan Konsep Konsep Itu Tadi Melibatkan Masyarakat Ini Kembali Kita Memberdayakan Dalam Tindakan Perbaikan Pelayanan Pembangunan Apa Saja Bisa Kita Lakukan Sebenarnya Walaupun Kita Tidak Punya Uang Karena Semuanya Itu Suatu Strategi Kembali Lagi Kita Lihat Masyarakat Kita Budayanya Seperti Apa Kalau Untuk Care Kalau Kita Untuk Masuk Memberikan Sesuatu Teknik-tekniknya Seperti Apa Akan Mudah Dipahami Oleh Masyarakat Kita Kemudian Kita Lanjutkan Selanjutnya Promosikan Pembangunan Koalisi Orang Yang Terkena Kustah Mendorong Integrasi Koalisi Atau Organisasi Masyarakat Sekarang Kita Ketemukan Banyak Sekali Organisasi Masyarakat Yang Sifatnya Tidak Mengikat Yang Dilakukan Namun Ada Suatu Aturannya Nah Ini Juga Bisa Mempercepat Salah Satu Wahana Salah Satu Wahana Yang Bisa Kita Mampatkan Untuk Memberdayakan Masyarakat Dalam Menurunkan Itu tadi Stigma Dan Diskriminasi Sehingga Bisa Terjadi Eliminasi Terhadap Penyakit Kustah Kemudian Mempromosikan Akses Dukungan Sosial Keuangan Fasilitas Peningkatan Pendapatan Dan lain Sebagainya Ini Sifatnya Yang Sangat Spesifik Rehabilitasi Berbasis Masyarakat Ini Sangat Kita Perlu Karena Kalau Dia Sudah Terjadi Kecacatan Disabilitas Itu Tadi Mengalami Disabilitas Kita Harus Lakukan Rehabilitasi Untuk Penyandang Kecacatan Yang Terkait Dengan Kustah Kemudian Kita Untuk Menghabus Undang-undang Yang Diskriminatif Mempromosikan Kebijakan Mempromosikan Intuisi Intuisi Orang Yang Terkena Kustah Itu Juga Harus Kita Lakukan Kita lanjutkan Dulu Nanti Kalau ada Yang ditanyakan Sekalian Sajalah Sekarang Sekarang Kita lanjut Ke Stigma Kustah Stigma Kustah Itu Sebenarnya Ada Yang Terbal Ada Yang Non Terbal Ada Yang Diucapkan Ada Yang Cuma Melupakan Suatu Simbol Saja Itu Melupakan Suatu Stigma Juga Stigma Dan Diskriminasi Itu Menghambat Sudah Berkali-kali Saya Katakan Menghambat Penemuan Kasus Kembali Kenapa Tadi Karena Itu Tidak Bisa Dideteksi Dengan Dini Sehingga Untuk Melakukan Suatu Pengobatan Menjadi Telak Dengan Melakukan Pengobatan Menjadi Telak Kasusnya Menjadi Parah Itulah Yang Mengakibatkan Kecacatan Dan Tepat Jadi Penularan Karena Kakumannya Atau Itunya Masih Ada Sehingga Akan Mengancam Kehidupan Masyarakat Di Sekitarnya Jadi Memang Kembali Lagi Harus Dilakukan Temuan-temuan Kasus Secara Dini Dengan Melibatkan Masyarakat Tentunya Secara Sedini Mungkin Kemudian Ini sudah Dikatakan Tadi Baik Yang Menghambat Penanganan Masalah Medis Yang Dialami Penderita Maupun Yang Mengalami Yang Pernah Mengalami Pusta Itu Sendiri Nah Hilangkan Stigma Terhadap Penderita Pusta Ini Ini Tadi Menyelesaikan Pengobatan Agar Mereka Bisa Menyelesaikan Pengobatan Sampai Tuntas Nah Ini Kembali lagi Ibu Katakan Itu Tadi Masyarakat Yang Memang Sudah Care Masyarakat Yang Memang Dia Sudah Bisa Kita Berdayakan Dengan Maksimal Mungkin Juga Keluarganya Maupun Tetangganya Kalau Dia Sudah Apa Namanya Masuk Kedalam Tingkat Pemberdayaannya Atau Peran Serta Masyarakatnya Sudah Cukup Tinggi Sehingga Dia Bisa Sekali Tiap Hari Ini Ya Karena Kan Mas Kasus Apa Namanya Pasen Dengan Kasus Kusta Ini Bosen Meminum Obat Setiap Hari Kalau Tidak Ada Suatu Kekuatan Yang Diberikan Oleh Masyarakat Ataupun Tetangganya Ataupun Keluarganya Baik Ibunya Atau Ayahnya Atau Yang Lain Sebagainya Ini Sampai Dia Menelesaikan Pengobatan Sampai Nanti Terjadi DO Itu Tadi Ini Kunci Utama Anjir Kemudian Selanjutnya Next Kita Lanjutkan Kembali Akibat Stigma Negatif Bagaimana Penderita 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 Ini Kita Lakukan Stop Stigma Buruk Dan Diskriminasi Terhadap Penderita Kusta Yang Harus Segera Kita Tangani Kita Sebagai Petugas Kesehatan Harus Yakin Bahwa Stigma Buruk Dan Diskriminasi Ini Sudah Tidak Ada Lagi Di Masyarakat Sekitar Kita Terhadap Penderita Kusta Kalau Memang Masih Ada Nah Ini Yang Menyebabkan Angka Kasus Atau Prevalensi Dari Kasus Kusta Itu Akan Terjadi Peningkatan Dari Tahun Ke Tahun Sendrom Hidup Menyendiri Masyarakat Itu Atau Penderita Kusta Mengurangi Kegiatan Tidak Mau Tidak Mau Melakukan Aktifitas Mengurung Diri Punya Masalah Sosial Tergantung Kepada Orang Lain Sangat Ketergantungan Dengan Orang Lain Merasa Tertekan Bahkan Mereka Mengatakan Lebih Baik Saya Mati Daripada Saya Hidup Nah Ini Sangat Ternyuh Kita Kalau Mendengar Seperti Ini Sebagai Orang Yang Beragama Yang Punya Agama Kalau Kita Sudah Ada Teman Kita Atau Ada Keluarga Kita Merinding Juga Mendengarnya Seperti Ini Mengucapkan Seperti Itu Dan Dia Mengatakan Seperti Ini Dengan Bukan Kalimat Yang Sangat Tidak Didengar Tapi Dengan Cara Menjerit Mengatakannya Saya Lebih Baik Mati Daripada Saya Seperti Ini Bikin Malu Dan Lain Sebagainya Nah Kalau Sudah Tertanam Di Dalam Diri Orang Tersebut Konsep Pemberdayaan Ini Harus Kita Betul Betul Optimalkan Bagaimana Kita Kita Teman Teman Sebaya Kemudian Orang Terdekat Karena Kenapa Kalau Orang Tua Koping Mekanisme Yang Paling Baik Yang Harusnya Ada Di Dalam Diri Pasien Tersebut Tetapi Kalau Keluarga Sudah Menjauhi Bagaimana Jangan Sampai Terjadi Seperti Ini Dari Segi Ekonomi Penderita Kusta Itu Banyak Kita Temui Temukan Memang Kasus Penderita Kusta Ini Banyak Orang Yang Tidak Mampu Seperti Itu Mungkin Karena Makanannya Juga Sebenarnya Kalau Makanan Kita Baik Gizi Kita Baik Menu Menu Seimbang Apa Namanya Imun Kita Menjadi Meningkat Dengan Imun Kita Menjadi Meningkat Kita Tidak Mudah Terserang Berbagai Macam Penyakit Infeksi Tentunya Saya Pikir Teman-teman Paham Sekali Konsepnya Kemudian Mendapatkan Diskriminasi Untuk Mendapatkan Hak Dan Kesempatan Untuk Mencari Nafkah Akibat Keadaan Penyakitnya Kita Ketahui Bersama Banyak Sekali Pemerintah Sudah Membuat Suatu UMKM Untuk Penderita-penderita Yang menderita Kusta Yang sudah Tidak Lagi Sudah Dikatakan Sudah Tidak Menderita Kusta Lagi Itu juga Sudah Didayakan Oleh Pemerintah Melalui Konsep Konsep UMKM Memberikan Dana-dana Apa sih Namanya Itu Sentuhan Sentuhan Ataupun Pemicu Ataupun Memicu Daripada Masyarakat Untuk Membuat Suatu Kelompok-kelompok UMKM Yang diberikan Dana Sentilan Sentilan Lupa Kalimatnya Adalah Sentilan Untuk Menyentil Masyarakat-masyarakat Tersebut Agar Mereka Bergerak Walaupun Dengan Dana Sendiri Bisa Menghasilkan Penghasilan Yang cukup Banyak Dan Mengeluarkan Mereka Dari Keterkurukan Tentunya Mengatasi Stigma Motivasi Dan Komitmen Sebenarnya Kembali Lagi Pemberdayaan Ini Konsepnya Sangat Simple Sangat Simple Namun Pelaksanaannya Itu Yang Memang Perlu Pengorbanan Yang Kuat Pengorbanan Yang Kuat Dari Kita Jangan Pernah Kita Putus Asa Aduh Susah Banget Masyarakat Ini Diomongin Kalau Kita Sudah Keluar Kalimat Seperti Itu Tidak Akan Terjadi Tidak Akan Bisa Kita Mengatasi Masalah Stigma Dan Diskriminasi Kalau Dari Diri Kita Sudah Mengatakan Susah Dan Itu Akan Terjadi Kesusahan Dan Ucap Kalimat Negatif Pada Diri Kita Itu Akan Mengalami Suatu Penekanan Terhadap Diri Kita Dan Kita Akan Susah Merubahnya Ke Arah Yang Lebih Baik Sebab Itu Timbulkan Suatu Virus Yang Positif Di Dalam Diri Kita Agar Memang Kita Sangat Berguna Untuk Masyarakat Karena Konsep Pemberdayaan Ini Kita Memberdayakan Masyarakat Itu Kembali Lagi Sebenarnya Bagaimana Kita Memberdayakan Diri Kita Sendiri Apakah Kita Tanya Pada Diri Kita Sendiri Apakah Diri Kita Sendiri Ini Juga Terhadap Stigma Dan Diskriminasi Itu Memang Sudah Betul Tidak Tidak Membuat Masih Suatu Pertanyaan Besar Buat Diri Kita Bagaimana Kita Mengomong Kepada Masyarakat Bagaimana Kita Akan Melakukan Kering Kepada Masyarakat Kalau Diri Kita Sendiri Ternyata Masih Suatu Yang Masih Abu-abu Belum Terlihat Nyata Dari Diri Kita Memang Kita Keluar Dari Itu Stigma Dan Diskriminasi Kita Memang Tidak Ada Di Dalam Diri Kita Ini Ibu Katakan Demikian Itu Tadi Banyak Di Tempat-tempat Tentu Ya Yang Memang Petugas Kesehatan Itu Masih Diskriminasinya Itu Masih Tinggi Terhadap Penderita Dan Hasil Penelitiannya Memang Terbukti Dengan Penelitian Kualitatif Dia Mengatakan Itu Petugas Kesehatannya Kalau Saya Datang Dia Seperti Tidak Melihat Saya Itu Nyata Ditulis Kalau Penelitian Kualitatif Itu Apa Yang Direkam Apa Yang Dikatakan Oleh Klien Tersebut Itu Direkam Memang Tersebunyi Tidak Dikatakan Informalnya Tidak Boleh Terungkap Tetapi Kita Tahu Bahwa Itu Ada Rekamannya Dia Mengatakan Itu Petugas Kesehatan Kalau Saya Sudah Datang Seperti Tidak Melihat Saya Kalau Memberikan Itu Tidak Memegang Atau Memberikan Langsung Kepada Saya Itu Yang Terjadi Dan Memang Tidak Banyak Petugas Kesehatan Seperti Dengan Webinar Ini Ibu Berharap Teman-teman Coba Pada Diri Sendiri Cek Pada Diri Sendiri Introveksi Diri Sendiri Bagaimana Dengan Saya Kalau Memang Seperti Itu Coba Keluar Dari Itu Kasian Masyarakat Kita Kasian Nanti 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 Terjadi Kasus Kusta Ini Semakin Banyak Sehingga Kita Tidak Bisa Menekannya Untuk Bisa Nol Kasus Kusta Ini Baik Di Tempat Kita Sendiri Maupun Di Indonesia Secara Nasional Karena Dari Kita Sendiri Sebagai Petugas Kesehatan Tidak Tidak Mampu Untuk Keluar Dari Diskriminasi Tersebut Begitu Maupun Stigma Makanya Peran Orang Promosi Kesehatan Ini Kerjasama Harusnya Dengan Profesi Maupun Dengan Profesi Promosi Maupun Profesi Kesehatan Masyarakat Dan Profesi Kesehatan Lainnya Tentunya Tidak Menutup Kemungkinan Banyak Juga Yang Dokter Masih Seperti Itu Yang Perawat Yang Ahli Kesehatan Lainnya Profesi Kesehatan Lainnya Masih Menutup Diri Nah Kalau kita Memberdayakan Masyarakat Diri kita Sendiri Juga Masih Bertanya Tanya Pada Diri kita Sendiri Bagaimana Mau Merubah Karena Keikhlasan Ketulusan Itu Akan Terlihat Kita Ngomong Ke Masyarakat Ini Begini Ini Begini Gak Boleh Begini Harus Begini Minum Obat Harus Begini Jangan Sampai Terjadi Diskriminasi Berkeluar-keluar Kita Ngomong Kepada Masyarakat Tapi Terlihat Dari Perbal Kita Sendiri Maupun Non-perbal Kita Terlihat Sekali Bahwa Diri kita Juga Tidak Belum Bisa Mengatasi Itu Jadi Tolong Pahami Benar Konsepnya Dengan Kita Pahami Benar Konsepnya Kita Pasti Tahu Bahwa Penularannya Itu Terjadi Dengan Tidak Semata Mata Terjadi Penularan Pasti Ada Suatu Proses Yang Dilaui Kalau Kita Tahu Bagaimana Supaya Kita Tidak Tertular Cara-caranya Pasti Kita Tidak Merasa Takut Kembali Dan Yakinkan Bahwa Diri Kita Kita Bisa Memberdayakan Masyarakat Tersebut Sehingga Konsep Pemberdayaan Ini Menjadi Berhasil Berhasil Sehingga Kembali Stigma Dan Diskriminasi Terhadap Pusta Bisa Ditangani Ini Masalah Stigma Salah Satu Faktor Mempengaruhi Pencapaian Eliminasi Pusta Kenapa Di Bandar Lampung Tinggi Kenapa Terjadi Di daerah Pulang Bawang Itu Masih Ada Walaupun Tidak Begitu Tinggi Dibandingkan Dengan Tempat Lain Masih Ada Mesuji Kenapa Masih Ada Atau Tadi Papua Yang Secara Nasional Ini Menduduki Prioritas Utama Bukan Mengatasi Masalah Itu Tetapi Nomor Satu Masalah Stigma Dan Diskriminasi Memang Di situ Masih Kencang Masih Sulit Bagaimana Teman-teman Di sana Untuk Membuat Suatu Program Kita Mengacu Tentunya Kepada Program Pemerintah Namun Tentunya Kita Punya Strategi Strategi Kembali Lagi Yang saya Katakan Di awal Bahwa Karakteristik Tempat Karakteristik Orang Unik Dan lain sebagainya Itu Bisa Kita Berbeda-beda Berdayaan Masyarakat Kerjasama Institusi Pendidikan Nah Ini Bagaimana Kita Memberdayakan Institusi Pendidikan Kita Banyak Mahasiswa Mahasiswa Kesehatan Organisasi Profesi Semua Organisasi Profesi Tidak Hanya Profesi Promosi Kesehatan Tetapi Juga Ataupun Kesehatan Masyarakat Tetapi Semua Profesi Yang terkait Bahkan Tadi Pemberdayaan Masyarakat Kita Utamakan Juga Menutup Kemungkinan Di Institusi Pendidikan Bukan Hanya Institusi Pendidikan Kesehatan Institusi Pendidikan Mulai Ada Ada yang Bocor Kenapa Sudah Lelah Tidak 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 Lanjutkan Dulu Supaya Konsep Kalian Baik Nanti Kita Berdiskas Ibu Selesaikan Dulu Supaya Bisa Dipahami Kemudian Kalaborasi Kalaborasi Dengan Lintas Profesi Itu Tadi Promosi Kesehatan Dengan Pesmas Bagaimana Dengan Epidemiologi Bagaimana Surpelan Tadi Dengan Dokter Bagaimana Dengan Dokter Spesialis Bagaimana Dan Selanjutnya Itu memang Perlu Sekali Kolaborasi Dengan Kita Ada Sesuatu Yang kita Tidak Bisa Tangani Secara Sendiri Dengan Cara Kita Kolaborasi Bidang Ilmunya Menjadi Komplek Sehingga Semua Bisa Diatasi Dan Maksimal Bisa Tertangani Dengan Dengan Sempurna Tentunya Seperti itu Next Kita lanjut Dulu Lanjutnya Oke Nah Ini Strategi Pemberdayaan Secara Secara Apa Namanya Konsep Ini Tadi Sudah Ibu Jelaskan Sebenarnya Karakteristik Yang Berbeda Mengembangkan Identifikasi Kebutuhan Kelompok Sasaran Itu juga Harus Dilihat Dukungan Pemerintah Nah Ini dia Kalau Ibu Pikir Pemerintah Tidak Mungkin Tidak Mendukung Hanya Saja Kadang Perlu Sentilan Sentilan Halus Juga Dari Siapa Dari Kita Sendiri Kadang Kita Lihat Itu Kan Ada Yang Namanya Unit Promosi Unit Apa Namanya Kalau Di Puskesmas Unit Apa Lembaga Nanti Kita Diskusi Saja Ada Departemen Atau Unit Atau Bagian Bagian Yang Khusus Penanganan Kusta Khusus Untuk Unit Promosi Itu Memang Harus Kita Optimalkan Bukan Hanya Peran Daripada Dinas Kesehatan Artinya Kepala Dinas Sendiri Bukan Tetapi Yang Melakukan Terjun Langsung Ke Masyarakat Itu Perlu Dimaksimalkan Nah Dan Tentunya Perlu Monitoring Evaluasi Oleh Sebab Itu Dari Pihak Dinas Kesehatan Tingkat Provinsi Tingkat Provinsi Itu Harus Membuat Suatu Monitoring Evaluasi Karena Memang Datanya Itu Nanti Akan Masuk Kedalam Dinas Kesehatan Semua Tetapi Kalau Kita Tidak Mengadakan Monitoring Kita Hanya Cuma Tau Data Data Saja Tapi Kita Tidak Melakukan Monep Terkait Dengan Data Yang Sudah Masuk Atau Apa Permasalahannya Ini Masih Tinggi Nah Itu Yang Menjadi Suatu Bisa Meningkatkan Kasus Kasus Ini Sehingga Pemberdayaannya Tidak Bisa Berjalan Dengan Baik Nah Itu Tadi Kembali Untuk Peningkatan Kapasitas Teman-teman Petugas Kesehatan Melalui Kegiatan-kegiatan Ilmiah Narasumber Teknis Prasarana Yang Memadai Keterampilan Juga Karena Walaupun Sifatnya Pusta Ini Sebenarnya Deteksi Dini Simpel Sekali Tetapi Memang Perlu Keterampilan Untuk Melakukan Deteksi Dini Bahkan Kalau Memungkinkan Juga Kita Kalau Mau Mudah Kita Buat Suatu Aplikasi Aplikasi Yang Memang Untuk Melakukan Deteksi Dini Ada Beberapa Faktoris Faktoris Siko Tadi Ada Usia Kemudian Ada Ras Kemudian Ada Lagi Jenis Kelamin Kemudian Ada Lagi Lingkungan Kemudian Ada Lagi Pola Makan Dan Dari Sebagainya Itu Bisa Kita Buatkan Suatu Aplikasi Ini Yang Simpel Sehingga Bisa Kita Deteksi Dini Selain Tanda Yang Jelas Adanya Bintik Ataupun Temuan Jelas Kemudian Rasa Hilang Rasa Dan Kemudian Yang Dipastikan Dengan Hasil Pemisahan Laboratorium Kita Harusnya Bisa Membuat Satu Aplikasi Itu Kemudian Ada Langsung Kita Buatkan Aplikasi Itu Yang Meng-connecting Kepada Kita Sebagai Petugas Kesehatan Dari Masyarakat Sendiri Sehingga Masyarakat Bisa Konsultasi Kalau Di awal-awal Misalnya Dia malu Kita Berikan Edukasi Kemudian Kita Buatkan Suatu Promosi Kesehatan Di aplikasi Tersebut Lalu Kita Dapat Temuan Dini Masyarakat Tersebut Dan Kita Lakukan Di Masyarakat Ini Insya Allah Bisa Melakukan Deteksi Dini Sejak Awal Dini Maksudnya Sedini Mungkin Untuk Kasus Kusta Ini Sehingga Tadi Tidak Terjadi Keterlambatan Itu Strategi Yang Paling Baik Saya Kira Misalnya Untuk Stigma Itu Masih Ada Walaupun Kita Bilang Tidak Ada Ternyata Masih Ada Dengan Cara Tadi Kita Sebarkan Suatu Aplikasi Daerah Yang Endemis Walaupun Eng Endemis Semua Kita Sebar Kita Pengen Tahu Seperti Itu Sehingga Bisa Terjaring Kasus Kasus Kusta Dengan Cepat Kadang-kadang Seperti Ini Juga Ada Yang Masih Menyembunyikan Kita Tahu Bahwa Ini Kembali Tadi Takut Malu Dan Sebagain Bukan Hanya Masyarakat Juga Kadang Petugas Kesehatan Itu Ada Kasus Disembunyikan Nah Ini Bahaya Sekalinya Dengan Kita Menyembunyikan Kasus Ini Itu Bisa Menambah Kasus Kasus Baru Cepat Kepada Orang Lain Kita Tidak Tidak Tahu Bagaimana Penanggalannya Segera Dan Lain Sebagainya Kita Bisa Sebab Itu Saya Sangat Berharap Kepada Teman-teman Yang Di Pelayanan Kesehatan Tentunya Yang Memegang Di Unit Pusta Atau Apa Namanya Itu Di Puskesmas Maupun Di Tempat Praktek Kalian Sendiri Itu Jangan Sampai Menyembunyikan Kasus Karena Kalian Takut Nanti Kasusnya Ini Di Dinas Kesehatannya Menjadi Masalah Jangan Itu Sebenarnya Dengan Penemuan Cepat Akan Tidak Jadi Masalah Yang Menjadi Bahaya Buat Kita Sendiri Maupun Kepada Pemerintah Tentunya Itu Oke Kita Lanjut Kembali Nah Ini Strategi Ini Sebenarnya Sudah Ibu Katakan Tadi Latihan Soft Skill Ini Sudah Diulang Kembali Strategi Mengembangkan Kesadaran Diri Ini Sangat Penting Sudah Ibu Tekankan Berkali-kali Tadi Saya pikir Tidak Perlu Ibu Ulas Lagi Karena Kita Sudah Paham Sekali Faktor Pendukung Pemberdayaan Masyarakat Ini Kemampuan Yang Kuat Dari Penderita Pusta Untuk Menekuni Pelatihan Pelatihan Pendukungnya Bagaimana Dia bisa Melakukan Suatu Aktivitas Yang Bermanfaat Untuk Dirinya Ada Dukungan Moril Dan Bantuan Tadi Ibu bilang UMKM Itu tadi Dukungan Moril Ini Yang Paling Besar Sebenarnya Dukungan Secara Psikologis Dukungan Secara Psikologis Yang Membuat Penderita Penderita Pusta Tetap Exis Di Masyarakat Tetap PD Di Masyarakat Itu Sangat Kita Perlukan Kemudian Tersedianya Sumber Daya Manusia Menjadi Ini Tadi Kembali Lagi Kita Bahas Karena Intinya Memang Di situ Hanya Saja Kembali Lagi Kepada Diri Kita Masing-masing Sebagai Kesehatan Yang Menjadi Penghambat Apa Memberdayakan Masyarakat Kota Dikuatkan 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 Sampai Yang Sangat Sangat Mudah Sekali Tapi Memang Tidak Mudah Kita Lakukan Karena Kembali Lagi Kepada Diri Kita Sendiri Kondisi Fisik Penderita Pusta Yang Kurang Memungkinkan Karena Tadi Penderita Pusta Yang Sudah Terjadi Suatu Kecacatan Ini Kita Perlu Kesabaran Ekstra Dan Melatih Melatih Untuk Rehabilitasinya Juga Harus Kuat Sehingga Tidak Memperburuk Keadaan Penderita Pusta Ini Yang Menghambat Lainnya Adalah Keterlambatan Kita Petugas Kesehatan Terlambat Dalam Melakukan Suatu Pergerakan Tapi Kembali Ibu Selalu Tekankan Bahwa Tidak Ada Kata Terlambat Jangan Sampai Kita Merasa Terlambat Sehingga Kita Diam Saja Tidak Melakukan Suatu Gerakan Konsepnya Harus Kita Buat Tidak Ada Kata Terlambat Sehingga Apapun Yang Kita Lakukan Tentunya Membuat Amal Ibadah Buat Kita Dan Tentunya Untuk Bermanfaat Untuk Orang Lain Dan Tentunya Amal Ibadah Untuk Orang Lain Juga Karena Dia Akan Memberikan Secara Terus Menerus Berkesenambungan Kepada Orang Lain Penergita Kusta Tidak Tahan Jika Berdiri Terlalu Lama Ini Juga Menghambat Bikin Kakinya Bengkak Oleh Sebab Itu Kita Harus Tahu Trik-trik Seperti Ini Karena Tadi Kembali Lagi Yang Terserang Ekstremitasnya Susahnya Pemasaran Dan Mencari Konsumen Itu Juga Harus Kita Karena Apa Kalau Kita Misalnya Ada Yang Hasil Dari Penderita Kusta Itu Kadang-kadang Orang Tahu Ini Dari Penderita Kusta Yang Hasil Home Industrinya Sehingga Membuat Itu Tadi Kembali Lagi Karena Adanya Diskriminasi Yang Kuat Ada Stigma Yang Kuat Sehingga Konsumen Juga Akan Sulit Kita Dapatkan Karena Banyak Sekali Kita Lihat Hasil Karya-karya Penderita Kusta Itu Kalau Kita Bisa Cek Di Beberapa Ini Media-media Sosial Itu Hasilnya Burus Bagus Mereka Ada Membuat Kerajinan Tangan Yang Bisa Sampai Dikirim Keluar Yang Itu Tentunya Mendapatkan Hasil Yang Sangat Memuaskan Sekali Untuk Mereka Sampiri Maupun Untuk Masyarakat Di Sekitarnya Memberdayakan Masyarakat Di Tadi Yang Tentunya Perlu Kita Hindari Atau Perlu Kita Minimalisir Sehingga Ini Tidak Akan Menjadi Keterburukan Dalam Mengatasi Atau Memberdayakan Masyarakat Terkait Dengan Penanganan Stigma Maupun Diskriminasi Selanjutnya Kita Teruskan Dulu Tidak Sedikit Lagi Insya Allah Sudah Banyak Lagi Oke Keterlibatan Pemberdayakan Masyarakat Ini Sudah Kita Bahas Pendampingan Terus Menerus Peran Akli Pemerintah Kembali Lagi Konsepnya Nah Ini Bagaimana Di Indonesia Pemberdayakan Masyarakat Pusta Di Indonesia Pendidikan Sudah Dilakukan Bukan Pendidikan Lagi Sebenarnya Mereka Sudah Menerapkan Ada Yang Namanya Perhimpunan Mandiri Pusta Sudah Dibuat Nanti Ibu Juga Kalian Bisa Sharing Kepada Kita Semua Yang Ada Di Zoom Ini Ada Nggak Yang Sudah Kalian Buat Dalam Mengerdayakan Masyarakat Ini Masyarakat Di suatu Tempat Membuat Suatu Kimpunan Mandiri Pusta Yang Dikasih Istilah Namanya Permata Dulu Ibu Pernah Buat Aplikasi Waktu Itu Anak Ibu Juga Marda Yang Bantu Ada Namanya Itu Sahabat SC Memang Anak Ibu Ini Cerdas Sekali Dan Sampai Sekarang Itu Masih Digunakan Oleh Masyarakat Kita Untuk Monitoring Untuk Luka Setelah Seksio Sesaria Itu Yang Ibu Katakan Tadi Kita Bisa Membuat Aplikasi Yang DTC Ini Untuk Pasien Pasien Busta Seperti Itu Faktor Risikonya Bagaimana Penanganannya Seperti Ini Salah Satu Contohnya Himpunan Mandiri Kusta Dibentuk Orang Yang Pernah Mengalami Kusta Sadar Bahwa Perubahan Harus Dibulai Dari Diri Ini Sudah Ibu Tegaskan Tadi Berkali Kali Jadi Ini Dia Sudah Punya Perhimpunan Membangun Ketercayaan Membangun Sikap Keterbukaan Memang Kalau Orang Yang Sudah Pernah Terkena Kusta Ini Dia Tau Persis Dia Tau Persis Bahwa Perasaannya Seperti Apa Sehingga Dia Menerapkan Dengan Orang Lain Juga Menjadi Lebih Maksimal Lebih Total Seperti Itu Nah Ini Yang Kegiatan Kegiatan Ini Tadi Yang Mereka Lakukan Disebut Dengan Pertama Ini Tadi Membangun Jejaring Membangun Norma Menyeimbangkan Ini Bahkan Sekarang Karena Sudah Digalakan Jangan Sampai Nanti Terjadi Perbedaan Antara Ham Tadi Mohon maaf Di Jawa Timur Ini Azam Kita Istirahat Sejenak Mbak Mahdar Mahdar Azam Tampak Ibu Ya Ibu Siobu Ibu 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 Baik Teman-teman Sembari Jendal Menangkan Azam Bagi teman-teman Yang mau Bertanya Nanti Silakan Dituliskan Di kolom Cedul Atau Nanti Bisa Raise Hand Jika Yang bertanya Cara Langsung Mengenai Nanti Dan Nanti 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 Terima kasih. 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 Okay. Silahkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. di sini. Terima kasih. Terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. ya. terima kasih. 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 di Puskesmas Sangata Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Ada beberapa, memang kasusnya itu sedikit, paling kalau yang di Puskesmas Wilayah Kerja saya sendiri, itu paling banyak itu tahun 2022 kemarin itu ada tiga kasus. Cuma itu nanti kalau terus itu sembuh. Upaya kami dalam pencegahan pusta adalah promosi lewat promosi berkolaborasi dengan petugas epidemiologi kami. Jadi kayak upaya promosinya yang sekarang kami mengikuti gaya masyarakat, karena kalau mungkin masih yang strategi promosinya masih kayak yang dulu-dulu kayak ibaratnya kayak penyuluhan, dipengajian, itu masih berkolaborasi dengan PKK Desa, PKK Kecamatan. Nah kalau untuk di Puskesmas sendiri, sekarang kan jamannya canggih online, Android, iPhone. Jadi kami membuat live promosi kesehatan itu penyuluhan tiap hari Sabtu, itu dengan kami live di Facebook atau Instagram. Jadi kami share-share di grup Osyandu, grup PKK, grup RT, seperti itu Ibu. Untuk penanganannya sendiri, dari pemegang program dan dokter kami, pemegang program khusus-kustanya, ada maksudnya kalau ada yang tidak mau itu untuk datang ke Puskesmas, ya kami mengunjungi ke sana. Dengan kami, ya tidak bisa langsung ini. Kadang mereka kurang yakin, betul ke penyakit ini, kami dijauhi, begini-begini. Tapi kami upayakan, ya itu seperti yang Ibu bilang, kami yakinkan bahwa apapun penyakit yang diberikan Allah itu, insya Allah ada obatnya. Kita tinggal berusaha, ikhtiar, dari petugas kesehatan kami bantu, insya Allah sampai sembuh, kami seperti itu. Dan dia meyakini, kadang kan juga ada yang bilang, Mbak, ini berbayarkah kalau kami, oh tidak Ibu, ini memang program dari pemerintah, sudah misalnya kami, sudah di program pemerintah, kami sudah disuruh atau dibantu, disumpah sama ini dulu kami, sesuai profesi kami, kami dengan ikhlas, membantu Bapak atau Ibu yang untuk, tapi kalau sudah ini kami pengen satu saja, semangatnya untuk berusaha dan sembuh dari ini. Karena ini penyakit yang seperti Ibu bilang, tadi kan bukan penyakit kutukan, apapun penyakitnya itu sebenarnya, ya sebelum-sebelumnya juga itu ya pergi kayak ke apa sih Ibu, ibaratnya kayak orang-orang tabib kah apa begitu, nah pengobatan-pengobatan tradisional, kayak gitu, ya kami yakinkan lagi tidak salah seperti itu. Tapi alangkah baiknya juga karena ini penyakit, memang benar-benar secara epidemiologinya memang ini penyakit, nah jadi ada baiknya Bapak Ibu libatkan petugas kesehatan untuk ikut membantu dalam penyembuhan dan pencegahan penyakit kusta ini. Untuk deteksi dininya, kami ada kader, memang kader, kader-kader, kami kan di pemergang-pemergang kayak ada kader jiwa, kader tibi, itu dari masyarakat memang Bu. Nah ini mungkin akan kami bentuk sebuah kayak kader kusta, karena nanti biar bisa screening kayak lebih awal gitu, nanti biar dibantu sama petugasnya jadi melalui di kami. Mungkin seperti Ibu. Oke. Seperti itu Ibu. Wah bagus sekali ya, sudah banyak yang dilakukan ya, tapi memang itu sepertinya harus lebih kehususan lagi kadernya itu tadi. Itu salah satu program pemberdayaan masyarakat. Jadi kader di khusus di bidang kustanya. Kalau selama ini kan banyak kader, ada kader, tapi untuk beberapa penyakit. Itu ya, May? Kadernya sendiri-sendiri sih, Bu. Maksudnya beda orang, cuma untuk kader kusta ini memang baru mau kami canangkan, karena mengikut pengobatannya yang kayak dropout seperti ini. Kalau tibi kan juga ada yang namanya PMO, seperti itu. Mungkin akan kami bikin, selanjutnya akan kami bikin kader, memang kader khusus-kusta begitu Ibu. Iya, betul. Itu udah bagus sekali. Dan segera ya harus di launching ya, kader khususnya. Ya, betul, Bu. Lalu itu tadi, lebih bagus lagi kalau buat duta, untuk anak-anak yang sebaya, atau ibu-ibu yang sebaya gitu ya, untuk sehingga akan lebih mudah. Nanti dengan demikian, dia merasa dia duta, itu akan lebih baik lagi dan lebih gampang. Begitu ya. Iya, terima kasih Ibu atas saran. Terima kasih banyak kalian yang dilakukan, namun kembali lagi ya, memberdayakan masyarakat itu harus ada dari diri kita sendiri dulu. Ya, gitu. Oke, Mbak. Mas Dala, bagaimana? Luar biasa. Luar biasa, Ibu. Betul, Ibu. Luar biasa. Jadi, sangat-sangat menginspirasi nih. Ternyata banyak pergerakan-pergerakan yang luar biasa dari tenaga kesehatan ya. Entah itu busukan, entah itu pendekatannya yang secara intens, door-to-door gitu ya. Bahkan pergerakan milenial yang di sosial media banget gitu, itu pun disusul gitu ya, dengan menghadirkan live ID, FB gitu ya. Wah, luar biasa. Semangat, Ibu. Luar biasa. Ini juga ada cuitan ya, cuitan. Cuitan di chat zoom gitu, dari Bu Rulyana, Metro Lampung, Ibu. Dia mengatakan pengalaman di tempat kerja saya, di puskesmas ada mahasiswa yang datang untuk berkonsul tentang tanda-tanda yang ada di badan dia. Yaitu bercakupin. Akhirnya setelah dites positif, pusta. Dan memang sangat perlu penyebar ruasan info melalui media dari mana saja. Betul itu. Benar banget, Lu Yana. Iya, gitu. Jadi, kalau kita lihat tadi, di gambaran prevalensi itu ya, di Metro itu nol ya, kalau tidak salah tadi. Tahun 2000. Berarti itu tahun berapa tadi itu? Siapa yang nanyakan? Ibu Rulyana, Metro Lampung. Dia sebagai apa? Petugas kesehatan? Di mana? Di Metro di bagian apa, Mbak Ruly? Iya, saya di Promkes, Ibu. Nah, di Promkes. Di sana kan kalau hasil data yang kita temui, tahun 2020, kalau tidak salah tadi nol ya? Metro ya, lupa, Ibu. Iya, ini baru tahun kemarin, Kak Ibu. Sudah kurang lebih awal tahun 2022. Memang kebetulan dia mahasiswa dari luar daerah. Dari mana? Kalau tidak salah dari WKN atau dari mana? Saya lupa, Ibu. Iya, 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 iya. Baikan kan memang ada. Ya, nanti Mbak, tolong nanti dilakukan tindak lanjut ya. Segera mungkin, karena ini jangan sampai nanti terjadi pencacatan itu tadi ya. Kalau dia mahasiswa kan gampang kita memberikan suatu edukasi ya. Dan langsung memberikan penanganan. Iya, iya. Terima kasih, Ibu. Ya, Mbak Ruli, saya boleh tanya kalau sus di sana tercatat berapa di tahun 2023 ini? Apa itu saja yang baru ketemu? Atau ada yang lain? Iya, baru itu aja, Ibu. Baru itu aja. Semoga tidak ada lagi ya. Semoga informasi terakhir, dia pulang ke daerahnya seperti itu. Oke, semoga bisa ditangani ya. Dan tolong dipantau terus. Jangan sampai nanti terjadi penularan. Iya, Ibu. Terima kasih banyak. Dan edukasinya dengan bermacam cara ya. Tadi sudah banyak ya dari teman-temannya sendiri dan dari Ibu juga sudah banyak ya. Yang bisa dipakai ya, digunakan untuk edukasi. Ataupun bukan edukasi lah ya. Supaya tidak terjadi penyebaran penyakit pusta ini lebih banyak lagi. Ya, begitu Mbak Marda. Bagaimana? Ibu pikir cukup dulu? Siap, Ibu. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Karena sudah pukul 12.06 juga. Ibu, ada kegiatan lain yang disini, tegur di sebelah. Siap, siap. Bisa kontrol ini. Bapak Ibu sekalian. Karena sudah waktunya juga sudah lebih 2 jam kita bersama dengan Ibu Dr. Aprina. Mungkin sebelum Ibu melanjutkan aktivitasnya, ada konsep statement nggak Ibu? Nah, konsep pemberdayaan ini sebenarnya konsepnya adalah pasti bisa. Ini kan pada diri kita sendiri, pasti bisa. Kita menghilangkan adanya stigma maupun diskriminasi. Coba kita sama-sama mengatakan pasti bisa untuk menghindari atau menghilangkan stigma maupun diskriminasi. Satu, coba diinikan oleh Mbak Marda. Oke, Marda kasih abah-abah ya Bapak Ibu sekalian dengan jargonnya pasti bisa hilangkan stigma eliminasi kursa gitu ya. Oke, satu, dua, tiga. Terima kasih banyak Ibu Dr. Aprina yang telah meluangkan waktunya yang luar biasa padat untuk bersama kami. Mudah-mudahan ya next time kita bisa diberi kesempatan untuk menimba ilmu lagi ya bersama dengan Ibu Dr. Aprina ya teman-teman. Boleh teman-teman kasih give reaction thank you dan doa yang baik untuk Ibu Dr. Aprina di kolom web juga ataupun di reaction teman-teman yang punya teman-teman ada tuh di icon-icon lope-lope gitu ya. Kalau begitu kepada Ibu Dr. Aprina. Nih, kayak Marda nih teman-teman. Icon lope-lope. Terima kasih banyak Ibu. Semoga Ibu selalu dan dilancarkan untuk aktivitas dimanapun Ibu sekarang berada ya. Dan semoga Ibu dan keluarga di belakang selalu selalu. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan itu menjadikan ilmu yang bermanfaat dan berkah sehingga ketika kami mengaplikasikannya maka mengalir juga pahala untuk Ibu Dr. Aprina. Amin. 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 Oke, terima kasih semuanya. Saya ingin ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman dengan diberikan kelas yang saya teman dari Ibu Dr. Aprina menandakan telah berakhir dan juga webinar kesehatan eliminasi kusta 2023 pada hari ini, 5 Februari 2023. Mudah-mudahan apa yang kita ikuti hari ini bermanfaat dan bisa kita aplikatifkan dalam tenaga kita sehari-hari gitu ya. Dan jika teman-teman ada yang mungkin ada yang mau dicari informasi dan lain sebagainya terkait webinar atau informasi lainnya, boleh sambangi uji kita di Indonesia Medical Center gitu atau Institute Medical Center gitu. Di sana bisa teman-teman lihat berbagai informasi untuk webinar dan itu tidak hanya untuk promkel, kemudian kesmas juga ada parmasi, keperawatan, dan lain-lainnya juga. Marda mewakili pandemi yang bertugas untuk kegiatan seminar ataupun webinar pada hari ini. Mohon maaf atas trouble yang kita rasakan tadi ya, sempat tertunda 2 jam gitu ya, dari jam 8 yang seharusnya terlalu panas. Mudah-mudahan next time tidak ada trouble lagi atau menjadi lebih baik lagi ya. Tapi inilah salah satu struggle-nya kalau kita belajar melalui siang online gitu. Mada tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.